Intro Saat ini sudah mulai memasuki musim penghujan nih teman-teman Apakah kalian tetap goes atau kalian lebih memilih selimutan di rumah? Gue harap sih kalian tetap goes tentunya ya Nah oleh karena itu di kesempatan video kali ini Gue akan berbagi tips dan triks Gimana sih cara gue agar bisa tetap goes di musim hujan seperti sekarang ini Jadi selain tentunya fisik yang harus dipersiapkan Karena udaranya pasti lebih dingin Sepeda kalian juga perlu perhatian lebih nih Jadi seperti kalian tau air hujan itu kan kadar korosi atau kadar pH nya sangat tinggi Jadi bisa merusak sepeda kalian jika dibiarkan begitu saja ketika kalian habis hujan-hujanan Lantas part apa saja sih yang memerlukan perhatian lebih Khususnya ketika kalian bersepeda dan sudah mulai memasuki musim penghujan Nah jadi di video kali ini gue akan bahas satu per satu nih teman-teman Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut alangkah baiknya dan alangkah eloknya Jika kalian klik tombol subscribe-nya dulu Supaya gue tetap semangat membuat video-video berikutnya Selamat datang lagi di channel Aditya 92 Apa kabar kalian semua? Mila indial sehat, masih sehat, segar, dan semangat tentunya Jadi di kesempatan video kali ini Gue akan berbagi tips kepada kalian Mungkin tips ini adalah untuk kalian yang Ya masih seperti gue juga Sama-sama masih seorang pemula Jadi kita kan sekarang udah mulai masuk musim hujan Tips apa aja sih yang biasa gue lakukan Ketika gue bersepeda Dari musim panas terus beralih ke musim hujan Tentunya sepeda kalian juga butuh beberapa penyesuaian Jadi mari kita jelaskan satu per satu Oke jadi teman-teman Kita kan sekarang sudah mulai masuk musim penghujan Jadi kalau sebelumnya Gue kasih contoh sepeda gue ya teman-teman Jadi sepeda si United Dallas ini Sebelumnya gue menggunakan ban yang kalian tahu ya Pernah gue update juga di salah satu vlog gue Yaitu menggunakan ban Kenda Nevegal Sport Yang mana bagian ulir atau blok dari bannya itu kan agak gede ya teman-teman Jadi memang seperti kalau kalian tahu sepeda trail ya Sama lah seperti itu Atau ban motor cross Jadi mode nya sama Tujuannya adalah untuk mencengkram tanah Saat keadaan Kalau menurut gue untuk di sepeda adalah saat keadaan kering Jadi untuk Kalau di motor sih mungkin kering atau becek ya Sama aja ya untuk di motor cross ya Tapi kalau di sepeda Kalian bayangkan Kalian mengandalkan kekuatan pedaling Tapi kalian harus membawa tanah yang begitu banyak di bagian sepeda Tentunya dengkul kalian akan lebih bekerja ekstra teman-teman So jadi untuk mengakali hal itu Jadi buat kalian yang punya pendapat lain Juga kalian bisa isi di kolom komentar Tapi pendapat gue pribadi Kalau musim hujan Baiknya kalian mengganti ban ke ukuran yang lebih kecil Terutama untuk gue bicara sebuah XC bike ya teman-teman Sebuah XC bike hardtail teman-teman Hardtail ya Jadi karena gue peruntukannya adalah untuk bersepeda itu belusukan Masuk-masuk ke kebon, kebon orang ya Kebon pisang, whatever lah Jadi tujuan gue adalah untuk bisa bergerak lebih cepat Atau bisa gue lebih kencang lagi So disini gue menggunakan ban bawaan dari pabrikannya teman-teman Jadi ini juga ban kenda Tapi gue lupa kenda ini kenda tipe apa Tetapi kenda ini menurut pendapat gue Sangat cocok digunakan ketika musim hujan Kenapa? Karena basicnya Ban ini adalah ban dual purpose Jadi tidak murni ban aspal juga Kenapa gue bilang ini tidak murni ban aspal? Kenapa? Karena kalian lihat Jadi buat kalian yang pernah beli sepeda baru dan Ya mungkin sepeda-sepeda budget Biasanya dapatnya bannya model seperti ini teman-teman Jadi model seperti ini sebenarnya dual purpose Untuk aspal oke dan juga untuk main belusukan juga oke Jadi ketika kalian sudah melakukan penggantian terhadap ban Misalkan ban kalian tadinya memiliki blok yang besar Seperti milik gue ban kenda nevegal Kembali ke settingan awal Kembali ke settingan pabrik Pastinya akan sangat berasa jauh berbeda teman-teman Yang mana barusan aja gue gues dari rumah Kan wujud ke tempat belusukan gue itu Cepet banget beda dari biasanya Karena memang gue merasa lebih ringan Walaupun dia belum holotech ya Dia masih bearing biasa Jadi performanya akan meningkat sudah pasti Tetapi ada minusnya juga teman-teman Kalau tadi positifnya kita ganti ke ban settingan pabrik Yang memiliki blok yang kecil seperti ini ya Atau ban dual purpose itu ada minusnya juga Minusnya kalian harus hati-hati ketika kalian melakukan cornering Atau ketika kalian melewati jalan yang berkerikil Biasanya dia akan lebih licin teman-teman Karena kenapa? Karena dia lebih membulat Kalau kalian lihat ya Jadi ban bawaan pabrik itu kan biasanya Bagian pinggir dasarnya ini ya teman-teman Bagian luar dari gripnya Itu dia biasanya terlalu membulat Dan gue pernah jatuh pakai ban ini sebenarnya Tapi pada saat itu memang pada saat keadaan kering Atau pada saat kemarau teman-teman Jadi gue memutuskan di kesempatan kali ini Mulai memasuki musim penghujan Gue memutuskan untuk kembali Mengganti ke settingan pabrik Karena menurut gue ini lebih light teman-teman Alias lebih ringan Jadi kalau kita tadi sudah bicara pada sektor bagian ban ya Atau roda teman-teman Jadi pada saat kalian memasuki musim penghujan Atau kalian biasanya gue juga sambil kehujanan Kalian tetap gue Jadi ada beberapa hal juga yang perlu kalian perhatikan Jadi kemarin gue juga sempat beberapa kali kehujanan Dan ternyata gue cek beberapa part dari sepeda gue Memang sudah mulai berkarat Karena bagaimanapun juga air hujan itu keras banget Dan akhirnya gue memutuskan untuk membersihkan bagian-bagian Bagian-bagian di sepeda gue yang sudah mulai berkarat Apa aja sih bagian yang biasanya berkarat Ketika terkena hujan Jadi yang pertama adalah pada bagian headsetnya Jadi kalian harus rajin-rajin untuk membersihkan headset Kenapa? Karena di headset ini kan dia bisa masuk air teman-teman Jadi ketika air itu masuk ke bagian headset Itu akan cepat sekali berkarat Dan menjadikan headset tersebut kerusi Jadi bearing di dalamnya itu Atau race ball di dalamnya itu akan berkarat Dan rontok alias rusak lah teman-teman Yang berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah Pada bagian bearing pada bagian pedal ya teman-teman ya Jadi bearing pada bagian pedal juga sama-sama perlu diperhatikan Ini lebih complicated lagi Kenapa gue bilang lebih complicated? Karena kalian memerlukan kunci tersendiri untuk membuka BB-nya Kalau kalian nggak bisa At least kalian peduli terhadap sepeda kalian Dan bisa dibawa ke bengkel untuk dibersihkan teman-teman Jadi pada bagian BB ini juga sangat krusial Dan itu penting banget Di dalamnya itu biasa terdapat karat juga teman-teman So pastinya ketika kalian sudah mulai masuk musim penghujan Pernah gue ke hujanan Baiknya juga kalian cek Untuk yang berikutnya adalah pada bagian fork teman-teman Jadi fork sepeda gue ini kan juga masih perbiasa ya teman-teman Ya standar lah sepeda-sepeda budget Forknya biasanya memang tidak begitu kokoh Ya kita tahu lah kualitas fork Bawaan pabrik untuk sepeda murah ya Jadi fork juga pada saat kalian mulai memasuki penghujan Fork kalian juga perlu dilakukan beberapa perawatan teman-teman Jadi kalau gue pribadi Untuk melakukan perawatan sebuah fork sepeda Khususnya sepeda United Dallas gue ini Adalah dengan cara melumasi pada bagian forknya teman-teman Jadi pada bagian yang Jadi pada bagian forknya itu Gue lumasi sedikit Ketika gue melakukan perawatan atau pembersihan sepeda Tujuannya adalah Agar pada bagian dalamnya Pairnya itu tidak berkarat teman-teman Jadi tidak terusak dan lebih awet Yang berikutnya adalah pada bagian rotor teman-teman Jadi rotor atau piringan cakram dari sepeda ini Juga perlu dirawat teman-teman Walaupun dia bagian yang terekspos Alias bagian yang kelihatan Bagian yang bisa dikeringkan ketika basah terkena hujan Tetapi kalian juga perlu memperhatikan partnya secara detail teman-teman Karena bagaimanapun juga Dia bermaterialkan besi So pastinya ketika kalian habis goes kehujanan Setelah dibersihkan Dan kalau kalian setelah itu tidak langsung goes lagi Setiap pinggunya atau setiap weekendnya Kalian harus tetap kontrol teman-teman Karena bagaimanapun juga air hujan Biasanya memiliki kadar korosi yang sangat tinggi Biasanya akan tetap tunggu karat Dan kalau sudah mulai tunggu karat Kalian bisa melakukan sedikit pengamplasan Agar tidak terlalu menyebar teman-teman Untuk gue sih seperti itu Ya mungkin segitu dulu teman-teman Tips, trik singkatnya dari gue Mengenai perawatan sepeda Ketika mulai memasuki musim penghujan Jadi gue harapkan sih kalian semua Juga tetap melakukan olahraga Khususnya bersepeda walaupun musim hujan Ya kalian lihat situasi aja Yang penting tetap jaga kesehatan Dan tetap patuhi protokol kesehatan tentunya Mungkin sekian dulu informasi yang dapat gue sampaikan Di kesempatan video kali ini Silahkan klik like, komen, dan juga subscribe Kalau kalian suka video ini Dukung terus channel Aditya 92 Agar senantiasa dapat berbagi informasi Yang bermanfaat buat kalian So, gue Aditya 92 pamit dan bye-bye Sub indo by broth3rmax